Oke guys, jadi gue hari ini mau review kasur mini Nah ini kasur mini seperti ini Ini anti air ya guys Karena ini bahannya dari kulit sih kayaknya Ini gue beli segini tuh kurang lebih 400 ribu Nah ini gue minta promo diskon sama penjualnya Tapi aslinya sebenernya gak dapet Harusnya ini 4,5 Yang bahannya kulit seperti ini Kalau misalnya bahannya meresap itu lebih murah Kalau gak saya itu 380 ribu Bedanya sekitar 70 ribu Oke guys Nah bursanya sih lumayan cukup empuk ya guys ya Bisa dikategori empuk Tapi kalau ditidurin sebenernya gak empuk banget Dan lumayan padat juga sih Oke Nah ini dapet free ini juga Yang mininya ini lumayan Bisa buat ganjal sini Atau gak bisa disini Disini lumayan lah seenggaknya Ini kalau pakai juga dikasih bonus sama orang Nah ini bisa untuk ukuran bayi Sama anak kurang lebih 3 tahun masih bisa Tapi kakinya harus lewat Anak gue kan ada dua sekarang Jadi yang cewek itu kurang lebih lewat kakinya Kalau yang masih bayi bisa Ini pas banget Dan ini rata loh bisa dibilang loh Gue kira juga awalnya gak rata Oh ternyata rata Karena ini dibikin lebih tebal Dan ini lebih tipis sama mama kesini Oke Nah ini penyangganya Nah ini penyangganya juga lumayan kuat Karena anak gue yang 3 tahun tidur disini juga Gak meresap-meresap banget Dan masih ketahan Nah kalau mau lebih ketahan lagi Harusnya ini dimasukin ke dalam Itu guys Oke Nah ini gue beli Eh ini gue beli lagi Ini gue beli Iya bener ini gue beli di Tokopedia Dan ini gue bikin ala-ala seperti camper van Kenapa? Karena ya gue seneng aja Lihat mobil-mobil yang kayak camper van Tapi gak nyatuhin juga sih Sebenernya cuma iseng-iseng buat aja Dan ini gue juga nyediain Ini Ini nih Ini gak ada Ini gak ada dimana-mana Cuman bisa dibilang Mungkin di ras gue doang Ini toilet mini ya Oke Ini toilet mini tuh Ini bisa difungsikan loh sekalian loh Ini bener-bener toilet mini Dan ini bisa kepake bener-bener Ini bisa dipompa air Udah ya Wih Bisa buat Bener-bener buat Bawang yang besar Bawang yang kecil Gitu Ini toilet mini Kenapa gue pake ini? Karena Anak gue yang kewe itu agak rewel Kalo misalnya Buang yang kecil Dia maunya di Toilet Yang bisa duduk lah Kalau yang jongkok Dia bener-bener gak mau Dan gak bisa katanya Susah Makanya kalo misalnya Kepong bensin Kadang gue ketemu toilet yang jongkok Ya udah gak mau Gak mau-ngau yaudah Nahan kan kasian Kalo anak kecil Kalo nahan pipis ya Gak boleh ya Jadi yaudah Kita beliin aja Toilet seperti ini Ini gue beli Kurang lebih Kalo itu 1 jutaan Dan akhirnya dia mau Dan suka Dan gue beliin ini juga Jadi kalo misalnya Anak yang sekitar 3 tahunan Kalo misalnya Dari Jakarta ya Ke Bandung Waktunya tuh 2 jaman Sekian Nah dia mau pencing kan Susah Kadang ke toilet Ya udah Yaudah Akhirnya kita beliin ini juga Dan ini pas banget Pas banget Dia duduk Bener-bener pas banget Kalo misalnya gak pake ini Gak bisa Dia nyeblos Ini kayaknya buat orang dewasa Nah ini pas banget Ini ukurannya 20 ml Eh 20 liter 20 ml lagi 20 liter airnya Nah pas banget Ya Keren neng Keras yang ada toiletnya Gak ada loh Keras yang ada toilet Ini mini camper van Wah Gue buat Tapi ya gak niat banget Sebenernya sih Iseng-iseng aja Karena emang gue Terus suka Turingan terlalu jauh banget Cuman iseng-iseng buat aja Oke Sayang banget Nah ini gak bisa dipakein Hordeng ya Yang gue bilang tadi ya Kalo di brio gue bisa Ini gak bisa Karena ini karet Itulah Kekurangannya Ini ala-ala mini camper van Ada rupoknya juga Jadi kita bisa Bawa-bawa barang lebih Bawa-bawa sepeda Kadang gue suka bawa sepeda listrik juga Jadi ya Lebih enak aja Oke lah guys Sekitian dulu Misalnya kalian suka dengan video gue Jangan lupa Klik tombol like pada video ini Dan sampai jumpa Babai yang sudah nonton Jangan lupa like 然後 ya Kalia